Mas Aman itu yang seringkali orang menjuluki Mas Entet ya, kenapa dinamain Mas Entet? Ya, orangnya juga yang bilangnya kayaknya gitu Ya enggak maksudnya, barangkali Mas Entet itu waktu kecilnya itu orangnya segitu-gitu sampai tua, enggak ada perubahan itu Iya enggak besar-besar, enggak besar-besar Berarti orangnya itu mengatakan dengan julukan Mas Entet Karena seperti itu mungkin penafsiran orang-orang ya Tapi Mas Entet juga enggak jadi masalah kalau dipanggil Mas Entet ya Enggak masalah, apa itu panggilannya Sedang melihat warga yang mencari kepiting yang bersarang di lubang Nah itu bro, di belakang saya itu di belakang saya warga yang mencari kepiting bro Dia turun ke sungai yang tujuannya sih agar lubang kepitingnya bisa terlihat dengan jelas Soalnya di pinggir-pinggir sungai bro, itu ditumbuhi rumput Teman-teman doakan saja mudah-mudahan Bapak pencari kepiting itu memperoleh hasil alias memperoleh kepiting buruannya bro Agar keluarga Bapak tersebut bisa setidaknya itu bisa mendapatkan rezeki lah Dan jangan lupa bro Like, share, dan subscribe di channel saya ini bro Terima kasih telah menonton! 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 Sampai menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! maksimal kadangnya 60 tergantung jenis ketika on 40 kalau tiga on 40 berarti ya lumayan mahal ya nah ini kalau nyari ke pitting itu berangkat jam berapa pulang jam berapa bro jauh nyampe sampai jam 12 atau jam tiga nggak nyampe pada jam 10 jam 11 juga pasti bisa pulang karena udah dapat banyak berarti kalau mencari ke pitting itu misalkan berangkat jam 7 pagi kalau jam 12 misalkan udah dapat rejeki udah dapat turuan ya pasti pulang ya pulang buat istirahat nah ini hari ini enggak dapat satupun enggak dapat gimana ini ya karena airnya udah besar terus kepitingnya itu pasti empat keluar semua ya nanti akhirnya surut ya pasti dapat satu atau tiga itu pasti nah itu nanti pulang ke rumah istri kan nanya ini Mas hingga dapat buruan nanti anak-anak makanya dari mana enggak pernah bertanya kayak gitu istrinya pernah pernah nanya yang penting karena kerjanya kayak gitu sih kadang dapat kadang enggak air juga kadang surut kadang rob jadi istrinya sudah memahami ya Iya sudah memahami dan memaklumi Mas yang namanya siapa Mas namanya siapa Mas Mas Aman Mas Aman yang ini itu Mas Aman itu itu yang seringkali orang menjuluki Mas Entet ya Kenapa dinamain Mas Entet ya orangnya juga yang bilangnya kayak gitu enggak maksudnya barangkali Mas Entet itu kalau waktu kecilnya itu orangnya segitu-gitu sampai tua enggak enggak ada perubahan itu enggak besar-besar enggak besar-besar terus berarti orang itu mengatain dengan julukan Mas Entet karena pernah seperti itu mungkin penafsiran orang-orang ya tapi Mas Entet juga enggak enggak jadi masalah kalau dipanggil Mas Entet ya enggak masalah apa-apa itu panggilannya sama orang itu ada panggilnya itu ada dua ada tiga yang pantas lah maklum ada panggilnya kayak gitu ada julukanya ya terkadang nah ini Mas Aman pencari kepiting yang bertarang di lubang-lubang kebetulan hari ini Bro belum ada rezeki yang diperoleh dan Mas Aman pun ya tetap semangat tetap optimis mungkin hari ini Tuhan tidak berpihak pada Mas Aman nah bisa jadi nanti besok atau lusa Mas Aman bisa memperoleh hasil yang lebih banyak daripada hari ini Oke Mas Aman Mas Aman punya anak berapa Mas Aman satu punya anak satu usianya berapa Mas Aman apanya usianya berapa tahun anaknya Oh 11 tahun berarti sudah masuk sekolah ya Mas Aman Oke mudah-mudahan Mas Aman selalu diberi kesehatan biar tetap mencari nafkah buat keluarganya jadi saya harap teman-teman yang melihat video ini ya harap memaklumilah yang namanya rezeki orang mencari rezeki itu terkadang memperoleh hasil yang diharapkan dan terkadang juga lain daripada yang lain yang penting kita sudah berusaha ada pun belum dapat keberuntungan keberuntungan atau hasil itu kan sudah jadi takdir yang di atas eh sampai disini dulu perjumpaan kita Bro jangan lupa Bro like share dan komen dan itu Bro jangan lupa klik loncengnya agar teman-teman bisa mengikuti video video-video yang saya tayangkan sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf jika video ini enggak memuaskan atau dalam pengucapan kata kurang sesuai dengan hati teman-teman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sebelumnya saya usahakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah gimana Mas Endet kita pulang tak pulang oke Bro katanya kita pulang karena waktu sudah mulai siang jadi Mas Endet mencari keping juga perlu istirahat karena berjalan di sungai itu cukup melelahkan Bro beda kalau kita berjalan di atas tanggung ini dengan berjalan di bawah sungai itu cukup melelahkan dan itu banyak menguras energi Bro makanya cepat capek nah ini kebetulan Mas Endet alias aman pencari kepiting warga Desa Ambulu Kecamatan Losar dari Kabupaten Cirebon memutuskan hari ini finish mau pulang buat istirahat agar nanti sore atau besok bisa tenaganya pulih kembali Oke sampai jumpa Bro